Intro Tuntutan yang diajukan bubuhan satuan polisi Pamong Peraja Bancarmasin mengenai kenaikan tunjangan kinerja hingga waya ini belum ada kejelasannya. Dalam setahun pihaknya hanya menerima tunjangan kinerja sebesar 2,9 juta rupiah. Ini dianggapnya sangat jauh atau turun hingga 50% dari gaji sebelumnya. Tuntutan yang diajukan bubuhan satuan polisi Pamong Peraja Bancarmasin mengenai kenaikan tunjangan kinerja atau tukin yang hingga waya ini belum ada kejelasannya. Sehingga meminta pemerintah kota Bancarmasin segera menyelesaikan tuntutan tunjangan kinerja yang sudah disetujui untuk segera direalisasikan sesuai ketentuan. Salah seorang petugas 1PP Bancarmasin, Wirtakundi Prima TV, diselaksi demo di ruangan BKD Balai Kota Bancarmasin, Jalan RMR Tadi Nata, Bancarmasin Tengah, besokan selasa 18 Februari 2020 mengaku merasa teraniaya oleh Pemko Bancarmasin. Pihaknya selawa setahun ini dia muan sabar dengan tukin yang diturunkan. Dalam setahun, pihaknya hanya menerima tunjangan kinerja sebesar 2,9 juta rupiah. Ini dianggapnya sangat jauh atau turun hingga 50% dari gaji sebelumnya, yang biasanya berkisar 5 juta rupiah sampai 6 juta rupiah. Nah sedangkan tujuan paling meningkatkan kejahatan. Kami di mana sejati-jati orang lapangan? Ya kan? Orang lapangan. Nah, nggak memang siang malam, nggak ada tahu Sabtu, nggak ada minggu. Kami kerja terus. Nah, siapa yang diuntungkan? Ya kan? Sedangkan adipurin dapat terus. Bancarmasin tertib bagus. Benar macam-macam media sudah tahu kan. Kedenja-banja masyarakat, kedenjaan, banyak pol pipi. Tapi perhatian kami itu di mana? Nah, kami sanakan ini anak tiri, ya. Sanakan sampah, kami nggak ada arti. Kami buktikan hari ini dengan mereka. Itu tuh berlangsung sebenarnya kalau yang itu setahun belakang Nambang? Iya, sudah setahun. Dengan berlakunya kan sudah 2019 kan, berlakuan dari awal kan setahun-tahun. Nah, kami menunggu hasil. Nah, hari ini puncaknya kami akan melakukan aksi itu. Ia pun meminta keadilan menberharap kepada pemerintah kota Banjarmasin, khususnya BKD Banjarmasin, agar segeranya realisasikan mengenai kenaikan tukin tersebut. Pemerintah kota Banjarmasin juga diminta untuk memperhatikan kerja Mareka Nangkada mengenal waktu, mulai dari malam, siang hingga bahas subuhan hari, untuk menjaga keamanan, kebersihan, wan kenyamanan kota Seribu Sungai ini. Pemerintah 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 kota Seribu Sungai ini.